Ya, pemirsa polisi mengamankan beberapa kaleng bubuk mercon dari lokasi ledakan di Gerobogan, Jawa Tengah. Bubuk mercon merupakan sisa dari lebaran tahun lalu, sementara kondisi korban yang terduka kini mulai membaik. Tim kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mendukung penyelidikan atas peristiwa ledakan yang terjadi di rumah Kiai Ali Mansyur, tengah seponok pesantren Darul Masiru, desa pesantren Gerobogan, Jawa Tengah. Selama 6 jam, polisi menyisir setiap sudut ruangan untuk memastikan penyebab ledakan yang membuat pemilik rumahnya bernama Aska terluka. Beberapa kaleng bubuk mercon dan belerang diamankan dan dibawa ke lapangan perambu Gerobogan. Bubuk berbahaya ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari hasil pemeriksaan sementara, bubuk mercon hasil sisa lebaran tahun lalu. Sementara belerang dalam kaleng didapat dari pembelian yang dikirim melalui jasa pengiriman. Namun polisi masih belum memberikan keterangan mengenai penyebab ledakan. Polisi juga masih berjaga di lokasi. Sudah sesuatu dimakan kepada kami, kami tetap memakan penjagaan selera ketat 24 jam. Yang jelas untuk warga masyarakat sekitar, tidak perlu khawatir lagi. Yang jelas untuk lokasi sudah aman. Itu ya. Yang jelaskan apa? Nanti detailnya, baik apa segala macam, nanti kita masih proses untuk sesuatu terima dari bidogus dengan kita. Ledakan yang terjadi kemarin sore membuat warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren kaget. Warga yang berhamburan keluar rumah melihat kepulan asap dari rumah Gus Aska. Mereka berlari menuju lokasi dan menemukan Aska terluka serta atap dan serpihan kaca di lantai. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit umum Dr. Sujati Purwoda di gerobogan Jawa Tengah. Korban terluka di bagian wajah dan badan. Kini kondisi korban sudah mulai membaik. Dari gerobogan Jawa Tengah, Prustaman Nusantara Hainis melaporkan.